Saya sampaikan kepada semua, kita bergerak bukan hanya untuk perubahan keluarga Tapi kita ingin mengembalikan kewarasan dalam bernegara Setuju? Mengembalikan etika di dalam bernegara Negara ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia Bukan milik satu dua keluarga Betul tidak? Kita bekerja untuk mengembalikan itu semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa kembali dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat NJ Channel kali ini yang akan kita bahas mengenai dukungan calon presiden Jadi kalau kita lihat hari ini saling dukung mendukung sudah terlihat teman-teman Bahkan kalau kita lihat beberapa partai politik sudah berkelompok untuk mendukung calonnya masing-masing Misalkan kalau kita lihat di Pak Prabowo Subianto Di sana ada Gerindra, ada Gulkar, ada PAN, ada Demokrat, ada PBB, ada Partai Gelura Ini yang mendukung Pak Prabowo Subianto Ada PSI, jadi dukungan Pak Prabowo ini dari partai politik cukup banyak Terbanyak itu di Pak Prabowo Subianto Bahkan kalau kita lihat dengan hadirnya Gibran sebagai calon wakilnya Pak Prabowo Ini secara otomatis Pak Jokowi akan mendukung Pak Prabowo dan Gibran Karena Gibran anak dari Jokowi Kemudian kalau kita lihat di PDIP teman-teman ya Di PDIP itu kalau kita lihat ada PDIP sendiri, kemudian ada P3, ada Perindu Yang mendukung Ganjar Mahfud MD di sana Dan kalau kita lihat di sana juga ada Jendral teman-teman, Jendral TNI Yang sudah Purnawerawan juga mendukung di Pak Ganjar dan Mahfud MD Demikian juga di Demokrat, ini juga dukungan dari para Jendral juga ada di sana Dan kali ini teman-teman ada pernyataan yang cukup menarik dari Farrosi Farrosi ini Jendral Purnawerawan juga Tetapi beliunya mendukung Amin atau Anis Baswedan Mohamim Neskandar Ada pernyataan menarik yang disampaikan oleh Farrosi Nah teman-teman untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya Kita ambil berita dari kompas.com Dukung Anis Cak Imin, Farrosi mengatakan Di sana Jendral Kehormatan, kalau saya Jendral Beneran Ex-Menteri Agama Jendral Purnawerawan TNI Farrosi Mendukung pasangan calon Presiden Anis Baswedan Dan calon Wakil Presiden Mohamim Neskandar atau Cak Imin Pada pemilihan Presiden 2024 Ia pun sempat menyinggung pasangan calon lain yang juga didukung banyak Jendral TNI Dalam acara deklarasi relawan pro Amin di Istana Al-Barkat Jakarta Selatan Jumat 10 November 2023 Di sana, mohon maaf, di sana ada Jendralnya ada 5 Tapi setahu saya yang Jendral Beneran hanya 1 Yang 4 itu kehormatan Itu kata Farrosi di lokasi Farrosi mencontohkan dukungan Jendral kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabu Subianto dan Gibran Raka Buming Raka Menurut dia, yang masuk Jendral sungguhnya disitu hanyalah Jendral TNI Purnawerawan Wiranto Sementara sisanya adalah Jendral Kehormatan Mohon maaf ya, bukan menjelekkan ya Kalau saya lihat di sana Jendralnya benerannya hanya Pak Wiranto Yang kehormatan banyak disitu Pak Hendro, Pak Luhut, Pak Agum Gumelar, Pak SBY Kan semuanya Jendral Kehormatan, bukan Jendral Beneran Ucap dia Dalam kesempatan yang sama, Farrosi menyampaikan Purnawerawan TNI Polri yang mendukung Anis dan Cak Imin Membentuk Forum Komunikasi Purnawerawan TNI Polri Untuk Perubahan dan Persatuan FKP 3 Ex-Mantan Menteri Agama itu menyebut jumlah Purnawerawan Di organisasi itu ada mencapai angka sekitar 150 orang Kalau dikatakan, oh di sana ada mantan Pangkostrat Di kita tuh banyak mantan Pangkostrat di sini Di sana ada mantan Danjenkopasus Di kita mantan Danjenkopasusnya banyak kok Tambah dia Nah itu teman, kalau kita melihat peta dukungan para Jendral TNI Polri Ini yang mendukung Anis dan Cak Imin juga cukup banyak Di Pak Prabowo juga banyak Di pihak Ganjar juga cukup banyak Jadi Purnawerawan TNI ini menyebar teman Di masing-masing calon presiden Nah kalau sudah begini Ini memang luar biasa teman ya Dukungan dari Panglima Nah kalau seperti ini kita bisa mengkalkulasi Bahwa masing-masing calon presiden didukung oleh Purnawerawan TNI Polri Nah ini menjadi hal yang cukup menarik Terkait calon presiden yang akan datang Namun demikian teman ya Di antara 3 calon presiden itu kita harus memilihnya Memilih di antara 1 dari 3 calon presiden yang baik Jadi dari 3 ini tentu saja ada yang terbaik Salah satunya misalkan dukungan kepada Pak Anis Baswedan Kenapa dengan Pak Anis Baswedan? Dilihat dari sisi pengalaman teman Pak Anis ini pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta Dimana kalau kita melihat Gubernur DKI Jakarta ini menjadi sorotan nasional Karena Jakarta sebagai ibu kota negara Jakarta sebagai pusat bisnis Dan Jakarta sebagai kota metropolitan yang Permasalnya cukup komplek Cukup banyak Namun Pak Anis dengan waktu 5 tahun Mampu buktikan bahwa dirinya Mampu mengelola Jakarta menjadi lebih baik Bahkan event-event yang sifatnya internasional Juga digelar di Jakarta Sepertinya Formula E teman Yang kemarin juga digelar Pak Anis Baswedan Padahal pihak lawan politik menyatakan Ini pesimis digelarnya Formula E di Jakarta Karena kalau kita lihat teman-teman Dukungan dari Badan Usaha Milik Negara juga tidak ada di sana Beda lagi kalau kita melihat MotoGP Mandalika Ini banyak Badan Usaha Milik Negara Yang men-support kegiatan tersebut Tapi Formula E ini minta bantuan Minta dukungan dari BUMN Tetapi tidak ada satu BUMN pun Yang men-support kegiatan dari Pak Anis Baswedan Itu pun teman-teman Itu pun kegiatan berjalan sesuai dengan schedule Dan bahkan pada waktu pembukaan Dihadiri oleh Presiden Jokowi Kemudian Ada satu lapangan sepak bola terbesar di Asia Yaitu Jakarta International Stadium CIS Ini juga prestasi yang luar biasa Ketika Pak Anis menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta Padahal waktu itu teman-teman Terjadi COVID-19 Tetapi proyek Mengenai Lapangan sepak bola atau Stadium CIS ini Berjalan sesuai dengan rencana Ini luar biasa Yang dikerjakan Pak Anis selama Beliau menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta Dan juga lagi terkait kerukunan antarumat beragama Ini juga berjalan dengan baik Jadi yang selama ini Anis Dikasih tempel Terkait politik identitas Tapi selama Pak Anis menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta Semua masyarakat hidup kerukun di sana Jadi kerukunan beragama Ini terjamin Dikalah Pak Anis menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta Jadi terpatahkan sudah Isu narasi yang menyudutkan Pak Anis Memainkan politik agama Politik identitas Karena sebenarnya Pak Anis menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta Menjalankan tugas pokok dan fungsinya Sehingga beliau genap Selesai Menjalankan Pemerintahan sebagai Gubernur Ini lima tahun Tidak seperti yang kita lihat Pak Jokowi kemarin Ketika Pak Jokowi Menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta Ini tidak genap lima tahun Kemudian diteruskan oleh Ahok Nah demikian juga Kalau kita lihat Gibran teman Gibran ini masih dua tahun Mau tiga tahun berjalan Menjabat sebagai Wali kota Tetapi Gibran sudah Masuk dalam kontestasi nasional Sebagai calon Wakil Presiden Mendamati Pak Prabu Subianto Padahal Kalau kita lihat Belum punya banyak pengalaman Dari Gibran ini Karena memang belum terlihat Dan belum selesai Menjalankan tugas Sebagai Wali kota Solo Tetapi sudah Mencalonkan diri Menjadi calon Wakil Presiden Kenapa begitu ya Karena ada Pak Jokowi ya Kalau misalkan Dia wali kota biasa Bukan dari Anak Jokowi Saya pikir Sulit teman-teman Untuk masuk dalam Gelaran Yang bersifat nasional Seperti Dalam Pilpres Tetapi ya Sudahlah teman-teman ya Ini sudah berjalan Dan Hidup pikoknya Di MK Sampai hari ini Juga masih Terus bergulir teman-teman Mengenai Salat calon Presiden dan Wakil Presiden Yang usia 40 tahun Atau sudah punya pengalaman Atau sudah menjabat Sebagai Kepala Daerah Yang dipilih Melalui Pemilu Ini juga Masih menjadi Perbincangan Nah itu Sahabat Enjoy Channel Yang bisa kita bahas Kali ini Dan terima kasih Sudah menonton Dan jangan lupa Tetap like Subscribe Share Dan komen Di channel ini Agar kita bisa Membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax